Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selalu sehat dan semangat Kita akan lanjut Untuk ke latihan 2 Dalam persoalan kombinatorik Oke Nah disini disajikan soal Masalah Ada 2 pria dan 2 wanita duduk berjajar Berapa cara kemungkinan mereka duduk Jika yang pertama adalah Mereka duduk bebas Oke Untuk mempermudah saya misalkan Jadi misalkan Diketahui 2 pria dan 2 wanita Supaya lebih mudah Saya singkat prianya P Wanitanya W Nah kemudian kita akan mencari Kemungkinan mereka duduk secara bebas Secara bebas berarti tanpa syarat apapun Nah berarti Ada berapa orang yang duduk Ada 4 orang kan 1, 2, 3, 4 Tanpa syarat apapun Nah disini Kalian bisa langsung sebenarnya Menggunakan kaedah Di permutasi ya Disini ada N objek Ada Ada N tempatnya gitu ya Nah kemudian Caranya bagaimana ya Tinggal N faktorial Nah Nah atau kalian ya Di satu persatu aja Disini ada 2 pria dan 2 wanita Berarti ada 4 orang Berarti kemungkinan untuk menduduki Soat pertama ada 4 Soat yang kedua ada 3 Soat yang ketiga 2 Soat yang terakhir ada 1 Sehingga ada berapa banyak kemungkinan Ada 4 faktorial Atau sebanyak 24 cara Oke Selesai gitu ya Kemudian yang kedua 2 wanita selalu duduk berdampingan Nah Disini 2 wanita selalu duduk berdampingan Saya gambarkan seperti ini Oke Ada 2 wanita selalu duduk berdampingan Nah Kebetulan hanya ada 2 wanita Dan 2 wanitanya selalu duduk berdampingan Untuk mempermudah ini ya Kita bisa Kita bisa Seolah-olah ikat dulu nih 2 orang ini tidak terpisahkan Jadi kita ikat dulu jadi 1 Kita anggap dia sebagai 1 kesatuan Jadi kalau W1 mau pindah ya W2 ikut pindah gitu ya Nah sehingga disini Yang dipermutasikan ada berapa Ada sejumlah Ini 1 Ada 2 Ini tadi P 1 ya Ini ada P2 Sehingga ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada sejumlah 3 orang Kita permutasikan sehingga 3 faktorial gitu kan ya Dikalikan Jangan lupa Meskipun si W1 dan W2 ini Duduknya selalu berdampingan Tapi mereka bisa berpindah posisi Gitu kan ya Artinya Posisi yang pertama ini Untuk yang pertama klik ada berapa pilihan? Ada 2 Pilihan Dan kalau sudah menempati tempat duduk yang pertama Disini berarti 1 kan ya Berarti ini kita kalikan berapa faktorial Dikalikan 2 faktorial Sehingga kita peroleh 3 faktorial 6 Dikali 2 12 Cara Nah Teman-teman Kadangkala Ada yang menggunakan konsep seperti ini Gitu ya Tapi tidak bisa Mendaftarkan Satu persatu Anggutanya Nah ini artinya apa? Ini Ada miskonsepsi disitu ya Mereka mengerjakan dengan cara cepat Tapi sebenarnya Tidak paham Masalah yang terbentuk itu seperti apa Nah kebetulan ini masih soal sederhana Coba yuk kita daftarkan satu persatu anggota yang terbentuk ya Ada 12 cara harusnya ya Oke Saya pindah ke sini Berarti tadi Contoh yang pertama ya 1, 2, 3, 4 ya Disini berarti ada W1, W2, P1, P2 Kemudian Wanitanya bisa berpindah kan ya Berarti bisa W2, W1 Kemudian P1, P2 Nah dengan susunan yang sama gitu ya Tapi P2 nya bisa berpindah posisi W1 Disini W2 ya W1, P2, P1 Oke Sudah ada Empat Susunan yang terbentuk ya Kemudian yang selanjutnya Saya hapus aja ya Nah kemudian yang selanjutnya P1 bisa ada di sini ya W1, W2, kemudian P2 Ini kan Kemudian yang terbentuk lagi apa? P1, W2, W1 bisa bertukar posisi Kemudian sekarang Putra yang berpindah posisi ya W1, W2, P1 Bisa disini P2, W2, W2, W1, P1 Sudah terbentuk 8 Berarti kurang 4 Satu lagi bentuknya seperti apa? Berarti bisa jadi W1, W2 nya di Ujung kanan ya P1, W2, W2, W1 Atau disini bisa terbentuk P1, W2 Wanitanya yang bertukar tempat P1, W2 P1, W2 Wanita bertukar tempat Disini P1, W2 W1, W2 Sebentar kembali Oh prianya yang bertukar tempat ya P2, P1 Disini W2, W1 Ini P1, P2 Ini sama ya Ini harusnya saya tukar Nah harus konsisten ya Ini tadi saya tukar wanitanya aja Jadi disini P2 P1 W1, W2 Betul ya? Tidak ada yang sama? P1, P2 W1, W2 Oke Sehingga susunan yang terbentuk Betul ya Ada sebanyak 12 Cara Nah ini Jangan sampai Kalian bisa mengerjakan Dengan cara yang mudah Seperti yang saya lakukan yang pertama Tapi Tidak tahu sebenarnya Ini ya Susunan tempat duduk yang terbentuk itu Seperti apa gitu ya Ini adalah susunan tempat duduk Yang terbentuk ya Nah ini jangan sampai Tidak tahu Tidak paham Nanti kalau ada soal yang lebih kompleks Harusnya Kalian bisa Memberi gambaran gitu ya Oke Ini satu contoh ya Kita kasih gambaran Sebenarnya Susunan tempat duduk yang terbentuk itu Seperti apa Oke Jelas ya Selanjutnya Dua wanita tidak pernah berdampingan Dua wanita tidak pernah berdampingan Oke Untuk Yang C ini Saya akan Mengerjakannya dengan cara yang cepat aja ya Nanti untuk cara yang manual Dengan mendaftar anggota Kalau kalian penasaran Bolehlah kalian coba sendiri Nanti kalau masih belum paham Boleh ditanyakan Oke Nah untuk dua wanita tidak pernah berdampingan Ini kan kita sebenarnya bisa menggunakan prinsip Komplemen ya Nah kalau mencari dua wanita tidak berdampingan Itu ya sama saja Dengan Duduk bebas Ya kan Duduk bebas Atau Duduk bebas itu tanpa syarat ya Tanpa syarat apapun gitu ya Jadi tidak ada tambahan Bahwa dua wanita harus berdampingan Katakan pria tidak boleh berdampingan gitu ya Jadi tanpa syarat Duduk bebas Tanpa syarat Kita kurangi dengan Negasinya dua wanita tidak pernah berdampingan apa Negasinya adalah Dua wanita Selalu Berdampingan Nah kebetulan sudah kita cari di poin B ya Oke Sehingga kita peroleh hasilnya Duduk bebas tanpa syarat Tadi sudah ketemu berapa Empat Faktorial Gitu ya Kita kurangi Dua W Selalu berdampingan Tadi tiga faktorial Dikali dua faktorial Sehingga ada Dua puluh empat Kita kurangi dua belas Yaitu sebanyak Dua belas Cara Untuk membentuk susunan Dua wanita Tidak pernah berdampingan Ya Seperti itu Teman-teman Semoga Jelas Penjelasan saya Nah untuk yang poin C ini Boleh ya Silahkan secara mandiri Di Coret-coret gitu ya Susunan yang terbentuk seperti apa Ada dua belas cara Betul enggak ya Harusnya sih betul Oke terima kasih ya Untuk pembahasan latihan yang kedua ini Saya rasa sudah cukup Terima kasih Sampai jumpa Untuk pembahasan Soal-soal yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa Sampai jumpa